Kembali lagi di hidup sehat, pemirsa. Nah itu tadi adalah info kesehatan menarik mengenai warna urin nih ya. Jadi ternyata dari warna urin pun kita juga bisa melihat ya dok ya, ada apa sih dengan tubuh kita. Ini kadang-kadang kalau kita habis mungkin buang air kecil, kita nggak perhatiin masalahnya. Iya, dibuang-dibuang aja gitu ya, langsung di-flush. Langsung dibuang begitu aja. Tapi itu sebenarnya penting sekali ya untuk kita bisa tahu. Oke, sekarang tadi pertanyaan yang belum dijawab loh tadi loh. Yes, betul sekali nih. Terkait dengan bawang putih nih dokter. Katanya jika dikonsumsi setiap hari, ini ternyata dapat meningkatkan fungsi ginjal dan juga melindunginya dari kerusakan. Ini fakta atau mitos dokter Ida? Ya, ini adalah mitos. Mitos. Lo sudah siap-siap memilih bawang putih nih. Soalnya gini, orang selalu berpikir oh bawang putih itu bagus sekali antioksidan efeknya. Jadi memang melindungi fungsi ginjal, memang kita juga harus melindungi dia dari efek radikal bebas untuk menurunkan efek inflamasi yang ditimbulkan. Nah, pastinya efek dari radikal bebas bisa ditekan dengan makanan-makanan yang kaya akan antioksidan, antiinflamasi. Tapi bukan berarti hanya dengan bantuan si bawang putih. Atau ada statement tadi mengatakan bahwa dengan konsumsi bawang putih, dia bisa ikut memperbaiki fungsi ginjal. Nah, itu tidak. Tidak. Mungkin karena bawang putih selalu dianggapnya baik ya. Bawang merah yang jahat kan? Kalau dikata-kata cerita jangan dulu ya. Tama-tama lagi baju warna merah di hari ini. Oke, ini berikutnya kita masih punya lagi fakta atau mitos ya. Berikutnya katanya kalau misalkan kerusakan ginjal dapat diakibatkan karena terlalu banyak gula. Ini fakta atau mitos? Ya, ini jawabnya fakta. Fakta. Kok bisa seperti itu ya? Kalau kita mengkonsumsi gula yang berlebihan, itu otomatis akan menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah kita. Kadar gula yang tinggi itu lama-lama bisa ikut merusak endotel pembuluh darah. Jadi kalau kita bicara pembuluh darah, itu adalah lapisannya. Nah, lapisan pembuluh darah yang sebelah dalam itu bisa ikut terusak atau tergerus karena gula darah kita yang terlalu tinggi. Akibatnya bisa menyebabkan terjadinya kebocoran-kebocoran. Nah, hal itulah yang paling dikhawatirkan kalau pada pasien-pasien dengan gula darah tinggi atau pasien dengan kencing manis. Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah gangguan ginjal. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjaga kesehatan ginjal kita, batasin konsumsi gula-gula. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau mengikuti panduan gisi seimbang, kan memang juga tidak dianjurkan banyak. Maksimal hanya boleh 4 sendok makan peres termasuk yang ada di dalam bumbu makanan kita. Nah, itu kadang-kadang kalau misalkan makanannya terasanya campur-campur, kadang mungkin sulit ya kita merasakan ini terlalu manis apa enggak. Iya enggak sih? Betul. Kadang-kadang juga ada namanya gula-gula tersembunyi itu, dok. Betul. Ya kan? Kita nge-juice. Nah, itu sebenarnya juga ada gulanya. Ya kan? Oke. Nah, ini juga terkait dengan makanan hijau nih, dokter. Pemilik gangguan ginjal ini katanya aman untuk konsumsi bayam. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini sebetulnya saya jelaskan dulu ya, baru kita jawab nanti ya. Sebetulnya dia bisa menjadi fakta, bisa menjadi mitos ya. Tergantung dari bagaimana, sejauh mana derajat kerusakannya, dan bagaimana kadar dalam darahnya gitu ya. Bayam ini dia sangat kaya akan kalium. Kalium itu tentunya sangat bagus. Bayam dia juga kaya akan kalsium. Kalsium juga bagus untuk tubuh kita. Tapi pada mereka dengan kerusakan ginjal, sering sekali kaliumnya tinggi, kalsiumnya tinggi. Kalau sampai terjadi peningkatan kalium, peningkatan kalsium, maka bayam ini harus kita hindarkan dulu. Tapi kalau semuanya dalam kondisi yang baik, bayam boleh nggak? Ya, boleh gitu ya. Tapi kita hitung nanti jumlahnya boleh berapa. Nah, artinya apakah bayam ini bisa menyebabkan kerusakan tidak dianjurkan ya tadi pertanyaannya ya. Aman? Aman untuk pasien dengan kerusakan ginjal, maka ini jawabnya harusnya fakta juga ya. Jadi tergantung dari kondisi si pasien tadi. Syarat dan kerentuan berlaku. Kalau misalkan tadi kalium terlalu tinggi, ini bisa mengakibatkan aritmia jantung, bahkan henti jantung mendadak. Karena itu mesti hati-hati sekali pada orang dengan gangguan ginjal. Tapi bukan berarti nggak boleh, Dr. Arlene, kan? Iya, betul sekali ya. Jadi bisa dibilang aman, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Oke, selanjutnya nih, fakta atau mitos yang beredar di masyarakat nih, dokter, mengenai kacang merah. Katanya kacang merah itu baik nih, untuk dikonsumsi bagi penderita gangguan ginjal. Ini fakta atau mitos, dokter? Iya, ini mitos. Oh, mitos. Jadi kalau sudah terjadi gangguan ginjal, artinya fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, maka kita harus memilihkan asam-asam amino atau protein yang bisa digunakan secara maksimal. Kacang merah ini sangat kaya akan protein ya, tapi protein nabati. Memang dia rendah akan potahium atau rendah kalium dan rendah akan fosfor gitu ya. Itu sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Baik mereka yang sehat maupun mereka yang mengalami gangguan ginjal. Tapi yang jadi masalah, mereka yang mengalami gangguan ginjal, biasanya jumlah proteinnya akan kita turunkan. Jadi kita batasin tidak sebanyak mereka yang fungsi ginjalnya baik gitu. Karena jumlah proteinnya dibatasin, pastinya kita memilih protein-protein yang berkualitas baik. Nah, protein yang kualitas baik itu harus mengandung asam amino yang lengkap gitu ya. Asam amino apa sih? Bagian dari pemecahan protein. Dia harus lengkap. Nah, asam amino yang paling lengkap, yang paling banyak itu biasanya kita dapatkan dari produk yang hewani ya. Yang nabati ada nggak? Ada. Tapi masalahnya jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dari produk hewani. Berarti memang ini ada dibedakan dua ya. Orang yang sudah terlanjur punya penyakit ginjal sama orang yang sehat. Tadi aturan ketentuannya juga berlaku. Iya, sebetul sekali. Nah, ini selanjutnya dokter. Fakta atau mitos mengenai, ini jus seledri ini dok. Ini katanya kan sering, sekarang lagi hip banget nih ya, kita nge-jus gitu ya. Nah, si jus seledri ini katanya bagus juga nih untuk dikonsumsi. Bagi penderita gangguan ginjal, ini fakta atau mitos dokter? Untuk kesehatan ginjal bagus? Nah, kalau untuk kesehatan ginjal memang ini bagus ya. Tapi bukan untuk mereka fakta. Fakta. Bukan untuk mereka yang mengalami gangguan ginjal. Bukan ya. Buat kita yang ingin menjaga supaya ginjal kita bagus, ini fakta. Kenapa? Dia kaya akan kalium. Kalium itu bagus sekali sebetulnya. Kenapa? Karena dia bisa ikut mengatur tensi dalam tubuh kita. Sehingga kalau tekanan kita tidak terlalu tinggi, pastinya beban untuk kerja si ginjalnya, pembuluh darah yang ada di sana juga menjadi lebih baik. Dan kalau misalnya sudah sering ikut hidup sehat, sudah pasti tahu dong, kalau tekanan darah tinggi, salah satu faktor risiko seorang punya kerusakan ginjal atau bahkan cuci darah. Jadi karena itu kalau masih dalam keadaan sehat, tadi dokter bilang boleh seledri itu. Karena bagus untuk menjaga tensi tetap baik dan stabil. Nah ini pasti ada pertanyaan nih dokus. Jadi kalau misalnya orang yang dengan gangguan ginjal, nggak boleh minum jus seledri? Atau gimana nih dok? Iya betul. Jadi sebaiknya memang kalau sudah mengalami gangguan pada ginjal, sebaiknya memang kita batasin. Kita kurangi. Karena nanti kalau kita dapatkan bukan cuma, kalium itu kan bukan cuma ada di seledri. Ada juga nanti di buah yang lainnya, ada juga di sayur yang lainnya. Nah jumlah-jumlah itu yang harus dihitung. Tapi kembali lagi ya, pada bagaimana kadar dalam darahnya ya, makanya ketentuan dan kondisi berlaku. Berlaku, ya benar. Karena dan ketentuan berlaku. Oke, sekarang masuk tumbuh-tumbuhan juga ya, tadi dokter Alian udah bilang soal seledri. Sekarang soal kembang kol nih. Apakah benar nih katanya, kembang kol ini dapat meningkatkan kesehatan ginjal? Ini fakta atau mitos? Ya ini sebetulnya mitos ya. Mitos. Jadi secara umum maksudnya bukan hanya si kembang kol. Secara umum ya semua sayur-sayuran itu bagus lah untuk menjaga kesehatan ginjal. Kenapa dia juga kaya akan antioksidan dan antiinflamasi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi anjuran saya sebetulnya makanlah sayur secara variasi selama ginjal kita masih sehat. Supaya kita mendapatkan banyak sekali benefit atau keuntungan dari antioksidan yang beraneka ragam dalam sayur kita. Kan ingat, kalau makan sayur dan buah harus yang berwarna-warni kayak pelangi ya. Supaya senang juga kayak pelangi ya rasanya ya. dan sehat senantiasa. Biasanya kalau ibu-ibu gimana tuh masaknya Dr. Arlene di rumah? Menyah satinya. Kalau Dr. Arlene punya tips ya menyah satinya. Menyah satinya ya. Menyah satinya pokoknya dalam satu piring itu harus wajib kudu. Yang namanya sayur-sayuran dan buah-buahan itu harus wajib kudu. Kalau misalnya warna-warni. itu suami saya sama anak saya malah makin senang dok. Iya. Karena kan makin cerah gitu ya. Dan juga variasinya rasanya juga beda-beda. Nah dok ini pasti kita juga pengen tahu nih ya. Bukan cuma ibu-ibu tapi juga bapak-bapak. Pasti juga pengen tahu tips ya deh dok. Supaya kita bisa mulai dari memilih terus makannya juga ya. Untuk makanan-makanan dan juga minuman yang baik untuk kesehatan ginjal. Silahkan dokter. Baik. Prinsipnya kalau kita ingin menjaga supaya ginjal kita terus bagus supaya nanti tua beruntung. Jangan sampai nanti harus cuci darah. Prinsipnya itu paling mudah sebetulnya gisi seimbang. Jadi artinya satu pemilihan protein ya itu menjadi perhatian sekali. Pilihlah protein dengan jumlah yang cukup. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti hasil pemecahan dari protein itu adalah unsur nitrogen. Nah urea dan kawan-kawan itu harus dibuang semua melalui ginjal. Dan kalau terlalu banyak cape loh. Kalau dikasih kerjaan banyak cape. Sama ya dokter. Sama. Ginjal juga sama. Yang kedua perhatikan garam. Jangan berlebihan. Kemudian perhatikan jumlah gula. Sering dalam gula tersembunyi. Usahakan kalau minum itu air yang putih yang plain aja yang tawar. Nggak usah ditambahkan lagi teh manis, kopi manis, dan kawan-kawan. Supaya konsumsi gula tidak berlebihan. Dan yang keempat. Jangan lupa makan buah dan sayur yang beraneka ragam. Supaya kita mendapatkan manfaat antioksidan yang cukup baik. Dan yang kelima, jangan lupa minum air putih yang cukup. Sering sekali kita lupa. Yang keenam, lakukan dong gaya hidup sehat. Tidur yang cukup. Jangan begadang. Kalau gitu kita tahu ya sekarang kalau ginjal itu harus sayang-sayang. Nggak boleh kasih kejangan terlalu kerat. Nanti dia keburu ngambek ya Dr. Arlinda. Betul. Ingat-ingat ya kita menabung investasi untuk masa depan. Kalau misalnya pada saat nanti misalnya kita sudah berumur, ginjal kita tetap sehat. Amin. Terima kasih Dr. Ida. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi kita akan bahas apa nih? Kita bakalan membahas nih sering sakit kepala nih dokter. Tapi minumnya obat warung itu aman apa enggak ya? Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat.